Perkemahan alam iblis sejati saat ini terletak di Sekte Surgawi yang telah direbut. Sekte Surgawi ini disebut Sekte Pemanggilan Bulan, dan cukup terkenal di dunia Surgawi. Karena sejarah panjang Sekte tersebut, ada beberapa tokoh kuat yang muncul selama periode ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, karena pergantian pemimpin Sekte, pemimpin Sekte yang baru bersikap icik, menyebabkan kekuatan Sekte tersebut menurun dari hari ke hari. Alam iblis sejati hanya membutuhkan setengah hari untuk menguasai tempat ini. Sejak orang-orang dari alam iblis sejati mengambil alis Sekte Pemanggilan Bulan, hal itu segera menyebabkan banyak Sekte Abadi di alam abadi menjadi panik. Dalam sekejap, Sekte Abadi ini secara spontan mengorganisir pasukan dan mulai menyerang tempat ini, berniat untuk menghancurkan keberadaan alam iblis sejati ini. Namun, mereka tidak tahu bahwa pengadilan abadi berdiri di belakang alam iblis sejati. Pengadilan abadi diam-diam telah mengangkut sejumlah besar senjata abadi dan harta karun abadi. Selain itu, ada banyak orang di alam iblis sejati. Bagaimana mudahnya menghancurkan tempat ini? Aliansi Sekte Surgawi meluncurkan total tujuh gelombang serangan, yang semuanya berakhir dengan kekalahan. Tidak ada lagi yang berani memprovokasi orang-orang di alam iblis sejati. Ada lebih dari satu juta orang dari alam iblis sejati, dan di antara mereka, ada banyak talenta yang dipilih dari alam iblis. Misalnya, Mutian, yang bertanggung jawab atas logistik di alam iblis sejati, pernah menjadi kaisar iblis dari alam iblis. Sejak alam iblis sejati menanggapi pengadilan abadi dan memimpin pasukan ke alam abadi, alam iblis sejati dan alam iblis terhubung. Bagaimanapun, keterlibatan alam iblis sejati dalam perselisihan alam abadi akan mempengaruhi setiap iblis. Mu Yi berjalan mendekat dan melihat iblis-iblis yang sibuk itu. Dia tidak bisa tidak bertanya, Ayah, apa yang mereka lakukan? Perbaiki penghalangnya, kata Mutian dengan tenang. Apakah makhluk abadi itu ada di sini untuk mengganggu kita lagi? Ya. Ayah, mengapa kamu terlihat sangat tidak bahagia? Mengapa kamu linglung? Mu Yi memiringkan kepalanya dan menatap orang di depannya dengan aneh. Bukan apa-apa. Yi Yi, pergilah dan berkultivasi. Serahkan urusan ini padaku. Ayah, aku sudah tidak muda lagi. Meskipun aku tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang di alam monster sejati, aku juga tidak lemah. Jika kamu menemui masalah, katakan saja padaku. Aku akan membantumu, Mu Yi berkata dengan serius. Namun, Mutian masih menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Yi Yi, segalanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Situasi di alam iblis sejati saat ini tidak optimis. Apakah ini ada hubungannya dengan pengadilan abadi? Wajah kecil Mu Yi serius dan serius saat dia berkata, Kalau begitu, Ayah, kapan kita akan meninggalkan dunia abadi dan kembali ke dunia iblis? Saya khawatir kita tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Penguasa dunia iblis sejati tampaknya telah mencapai semacam kesepakatan dengan pengadilan abadi, yang telah mempengaruhi seluruh di Mendau. Baik itu orang-orang dari dunia iblis sejati atau dunia iblis, mereka semua perlu berkontribusi. Dunia iblis kita lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan dunia iblis sejati. Kami hanya dapat menjadi logistik untuk memastikan operasi normal seluruh pasukan. Lalu, bagaimana ini bisa berakhir? Mu Yi bertanya. Namun, Mu Tian tidak mengatakan apapun. Dia hanya menatap kekejauhan seolah sedang memikirkan sesuatu. Saat itu, sekelompok orang dari alam iblis sejati berjalan dengan cepat. Orang-orang ini sangat kuat, dan ki iblis mereka juga sangat padat. Mereka benar-benar berbeda dari iblis biasa di alam iblis. Ki iblis milik seseorang sebenarnya bisa menutupi aura yang dipancarkan oleh sepuluh orang. Mu Tian mengerutkan alisnya saat dia menatap sekelompok orang yang berjalan mendekat. Sekelompok orang dengan santai mengepalkan tangan mereka ke arah Mu Tian. Pemimpin kelompok itu dengan santai berkata, Salam untuk Tuanmu. Apa masalahnya? Mu Tian mengerutkan kening, menekan ketidakpuasan di hatinya, dan berkata dengan lemah. Orang tersebut tidak terburu-buru untuk berbicara. Sebaliknya, dia melirik Mu Yi yang berada di sebelahnya. Tiba-tiba, mata hijaunya bersinar dan wajahnya kusam. Orang di depannya seperti peri dari sembilan surga. Dia mengenakan pakaian berwarna hijau tua, dan tubuhnya seperti anggrek. Kulitnya halus, dan rambut rampingnya yang berwarna hijau tua seperti daun willow yang paling halus. Mungkin tidak ada orang secantik dia di alam iblis sejati. Apa yang kamu lihat? Melihat orang-orang ini menatap putrinya dengan begitu terang-terangan, Mu Tian langsung marah dan langsung berteriak. Orang-orang dari alam iblis segera bergegas ketika mereka mendengar suara itu. Melihat ekspresi tidak ramah dari orang-orang di sekitar mereka, orang-orang dari alam iblis sejati juga tahu bahwa mereka telah bertindak sedikit berlebihan. Mereka buru-buru berkata, Tidak ada, tidak ada. Tuanmu, ada sesuatu yang ingin saya minta dari Anda. Menurut laporan, kelompok dewa lain sedang bersiap untuk menyerang kami. Garis depan sangat membutuhkan pasokan untuk memperbaiki penghalang dan merawat para korban. Terluka, saya diperintahkan untuk mentransfer beberapa perbekalan kepada Anda. Mohon persiapkan itu. Orang itu tersenyum canggung beberapa kali, lalu mengeluarkan tanda dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Mutian. Mutian mengambil token itu dan melihatnya sekilas. Kemudian, dia melemparkannya ke setan kecil di sampingnya dan mendengus, barangnya akan dikirim nanti. Kamu bisa kembali dan melapor. Terima kasih, Tuanmu. Beberapa dari mereka menangkupkan tinju dan hendak pergi. He he, aku tidak menyangka akan ada iblis cantik di alam iblis. Perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Wanita itu sepertinya adalah putri dari lelaki tua Mutian. Jangan main-main. Cek-cek, siapa yang peduli? Bagaimana alam iblis fana bisa dibandingkan dengan alam iblis sejati kita? Kami adalah iblis besar yang sebenarnya. Orang-orang itu, mereka hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna. Jika saya pergi ke alam iblis, saya pasti akan menjadi penguasa alam iblis. Sikap mereka cukup arogan. Setelah masalah ini selesai, kita harus memberi mereka pelajaran. He he. Sekelompok orang itu pergi, tapi mereka sepertinya bisa mendengar percakapan pribadi dan tawa mereka. Meskipun kekuatan Mutian tidak sebaik orang-orang di alam iblis sejati, dia telah dipromosikan oleh ahli tertinggi alam iblis sejati selama periode waktu ini, jadi dia memiliki kekuatan seorang spirit sage. Brengsek, 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 ini sudah keterlaluan. Mutian mengepalkan tangannya dan mengeram. Ayah, Mu Yi juga sangat marah. Dia mengertakan gigi dan berkata, tidak peduli apa, kamu masih penguasa alam iblis. Setelah melakukan kontak dengan orang-orang dari alam iblis sejati, kamu benar-benar menjadi pelayan mereka apakah kita akan terus hidup seperti ini. Tidak ada martabat sama sekali. Saya khawatir banyak orang di alam iblis tidak mau. Tuan Kaisar Iblis. Ada banyak tangisan dari segala penjuru. Namun, Kaisar Iblis terdiam lama, lalu menggelengkan kepalanya. Jadi bagaimana jika aku tidak mau? Ini adalah dunia di mana kekuasaan adalah yang tertinggi. Jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, Anda hanya dapat meningkatkan kekuatan Anda sendiri dan berdiri di titik tertinggi. Dengan cara ini, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap Anda. Ayah, baiklah, kembalilah ke pekerjaanmu. Mutian sepertinya tidak ingin memikirkan masalah ini lebih lama lagi. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar semua orang pergi. Namun, pada saat ini, seruan elang yang merdu bergema di langit di atas para penggarap roh iblis. Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke langit. Mereka melihat seekor elang besar terbang di atas mereka. Mutian mengerutkan kening, dia berbalik dan bertanya kepada orang di sampingnya, apakah itu binatang iblis dari alam iblis sejati? Tuan, sepertinya tidak ada binatang iblis seperti itu di alam iblis sejati. Tampaknya ini hanya seekor elang yang sangat besar. Seseorang menatap elang yang terbang jauh dan berkata dengan bingung. Burung Raja Wali, mengapa itu datang ke sini? Mutian bingung, tetapi elang itu sepertinya tidak melihat para pembudidaya roh iblis, dan langsung terbang ke belakang, dengan cepat menghilang tanpa jejak. Adegan ini membuat Mutian khawatir, dia berkata kepada Mu Yi yang ada di sampingnya, Yi Yi, silakan lihat, lihat berapa banyak orang dari alam abadi yang datang untuk mengganggu kita, dan lihat apakah orang-orang dari alam abadi alam iblis bisa menahan mereka. Iya pak, Mu Yi menganggup dan segera lari. Tidak lama kemudian, Mu Yi kembali, dia sepertinya tidak terburu-buru, setelah bergegas, dia langsung berkata kepada Mutian, Ayah, tidak ada yang menyerang kami, semuanya normal di depan. Namun, beberapa orang dari pengadilan abadi datang, mereka sepertinya sedang mendiskusikan sesuatu dengan iblis besar, saya tidak bisa pergi ke sana, jadi saya tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Apakah begitu? Mutian berpikir sejenak, lalu berkata, tidak peduli apa, kita harus berhati-hati, saya merasa elang yang terbang tadi tidak normal, saya mendengar bahwa sekelompok musuh dari pengadilan abadi tidaklah sederhana, mereka berbeda dari alam abadi, metode kita tidak berguna di alam abadi, apapun yang terjadi, kelangsungan hidup adalah yang paling penting, mengerti. Hanya dengan tetap hidup kita akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan kembali kejayaan kita. Iya pak, semua orang berteriak. Ayah, apa yang kamu khawatirkan? Mu Yi bingung. Saya khawatir. Ledakan. Sebelum Mutian menyelesaikan kalimatnya, ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Kemudian, markas sekte besar itu mulai bergetar seolah-olah ada gempa bumi. Ekspresi Mutian dan Mu Yi sangat berubah, iblis di sekitarnya juga panik, dalam gemetar, mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Apa yang telah terjadi? Dari mana suara itu berasal? Dari mana suara itu berasal? Semuanya hati-hati. Sepertinya ada musuh. Kalian semua, tunggu. Ada ledakan suara gemuruh di sekitar. Ekspresi Mutian berubah drastis, dia buru-buru berjalan ke arah suara itu. Ini adalah logistik tentara alam iblis, itu berada di bawah yurisdiksinya, jika terjadi kesalahan, akan sulit baginya untuk menjelaskannya kepada orang-orang di alam iblis sejati. Namun, ketika dia dengan cepat berjalan ke tempat asal suara itu, dia benar-benar tercengang. Suara itu muncul karena pesona yang menyelimuti stasiun True Demon Realm Army diserang, tapi yang sulit dipercaya adalah pesona tebal itu telah hancur total. Ini adalah pesona yang dibuat oleh yang tertinggi dari alam iblis sejati, Mutian tidak dapat melihat melalui kekuatan yang terkandung dalam pesona ini, dan memahami betapa menakutkannya pesona ini. Dan untuk mampu menghancurkan pesona ini, seberapa kuat serangan ini. Mata Mutian menyipit, dia mundur, dan berteriak pada iblis di belakangnya, mundur. Semua mundur, ke depan garis pertempuran. Semua pergi ke alam iblis sejati. Cepat! Saat dia berada di belakang, dia hampir meraung. Dia tahu situasi di sini sudah di luar kendali. Benar saja, di langit yang jauh, sekelompok besar sosok berbaju besi abu-abu muncul, serta binatang aneh dan mempesona yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah penghuni kegelapan. Seseorang berteriak dengan panik. 1372. Mutian memimpin orang-orang dari alam iblis yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran dan berlari ke depan dengan tergesa-gesa. Ketika orang-orang dari alam iblis sejati yang menjaga logistik melihat sesuatu telah terjadi, mereka segera membunyikan klakson alarm, dan sejumlah besar binatang iblis sejati dan iblis sejati bergegas keluar, bergegas keluar dari pesona. Orang-orang yang dipimpin oleh mutian terlalu lemah, mereka bukan anggota pasukan tempur, jadi meskipun mereka mundur, itu bisa dimengerti. Lagipula, jika mereka bergegas maju, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri ke kematian, seperti bagaimana orang-orang dari dunia bela diri tertinggi hanya akan dibantai ketika mereka memasuki dunia abadi. Muyi tahu sesuatu telah terjadi, bagaimana dia berani tinggal di sini lama-lama. Dia dengan cemas mengikuti mutian ke depan. Namun, barisan depan pasukan alam iblis sejati juga tidak mengalami masa-masa yang mudah. Saat logistik berada dalam kekacauan, sejumlah besar dewa dan iblis muncul di depan mereka secara misterius. Mereka sepertinya menggunakan harta ajaib untuk menyembunyikan diri dan mendekat secara diam-diam. Orang-orang dari alam iblis sejati tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Pada saat mereka menyadarinya, dewa dan iblis sudah mulai menyerang perbatasan. Orang-orang di alam iblis sejati panik. Karena jumlah pasukan abadi dan iblis yang muncul terlalu mengejutkan, mereka seperti belalang, tiba-tiba muncul dan mengelilingi seluruh pasukan alam iblis sejati, menutupi langit dan menutupi matahari, padat dan tak terhitung. Raja iblis berdaulat dari alam iblis sejati membubung ke langit dan mendarat di udara. Dia adalah roh hampatan patubuh fisik, dan tubuhnya adalah sejumlah besar gas hijau yang mendidih. Namun, pada gas hijau ini, dia mengenakan jubah mewah. Dua mata iblis hijau tua sepertinya mampu melihat semuanya. Begitu dia muncul, langit berwarna hijau tua, dan ki iblis membubung ke langit. Pesona tidak bisa lagi bertahan, orang-orang dari alam iblis sejati berkumpul, semuanya memandang musuh ke segala arah dengan ketakutan. Di masa lalu, hanya ada 30 hingga 50 ribu makhluk abadi yang menyerang perkemahan alam iblis mereka, dan yang terbaru hanya memiliki 100 ribu orang, dan mereka tidak bertahan lama sebelum dikalahkan. Namun, kali ini berbeda. Kali ini, jumlah musuh tidak terhitung banyaknya. Dari sisi pesona hingga cakrawala, ada orang di mana-mana. Ada monster bawah tanah yang sangat besar dan monster abadi yang lincah bercampur dengan sejumlah besar orang. Hanya dalam waktu 100 tarikan nafas, mereka telah dikelilingi begitu rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Meskipun pesona di sekitar mereka secara pribadi dibuat oleh pemimpin alam iblis sejati, melihat serangan sengit musuh, mereka percaya bahwa pesona tersebut tidak akan mampu bertahan lebih dari setengah dupa waktu. Perubahan mendadak seperti itu membuat banyak spirit demons tidak mampu beradaptasi. Abadi, iblis, nether, suyun, Anda berani menyinggung saya. Raja iblis melirik ke sekeliling sebelum dia dengan marah meraung dengan suara yang bergema menembus awan. Jadi, kamu kenal aku. Sesosok melompat keluar dari pasukan besar itu. Itu adalah seorang pria berjubah hitam, memegang pedang di satu tangan. Kerudungnya diturunkan begitu rendah sehingga hanya separuh wajah pucatnya yang terlihat. Dia berdiri di udara seolah-olah dia sedang berdiri di atas awan, menatap ke arah iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan kuat mengalir dari tubuhnya seperti gelombang besar. Setan-setan di bawah merasa sulit bernapas. Namun, ketika Mutian dan yang lainnya melihat orang ini, mereka terkejut. Terutama Mu Yi, matanya terbuka lebar saat dia memandang orang di langit dengan tidak percaya. Itu, orang itu, suyun. Apakah, benarkah itu dia? Mu Yi bergumam. Meskipun dia tidak bertemu suyun selama bertahun-tahun, ingatannya tentang orang ini masih sangat jelas. Memikirkan kembali masa lalu, Mu Yi akan selalu mengertakkan gigi. Tapi sekarang, orang ini memimpin begitu banyak ahli dan bahkan telah menjadi ahli tertinggi yang namanya mengguncang dunia abadi. Adapun dia, dia masih putri dari alam iblis. Hanya saja di masa lalu, dia memandang rendah suyun dari posisi yang tinggi dan perkasa, tapi sekarang suyun berada di puncak kekuatannya, membunuhnya tidak akan membutuhkan banyak usaha. Pertemuan ini memberi perasaan yang kuat pada Mu Yi. Dia bahkan tidak berani menghadapi kenyataan ini. Namun, Raja Iblis berbicara, suaranya menggetarkan langit. Suyun, kamu berani menyerang pengadilan abadi, kamu benar-benar punya nyali. Namun, kamu hanya menyerang pengadilan abadi karena kamu memanfaatkan ketidakhadiran ketua hakim untuk merajalela untuk sementara waktu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menutupi langit dengan satu tangan? Lalu menurutmu apa yang bisa kulakukan dengan tanganku? Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Sebentar lagi, aku sendiri yang akan mematahkan tanganmu. Raja Iblis itu sombong. Mendengar itu, Suyun menggelengkan kepalanya sedikit. Dia melirik Raja Iblis dan berkata dengan acu-ta'acu, saya tidak tahu manfaat apa yang telah diberikan pengadilan abadi kepada Anda, agar Anda layak bekerja di pengadilan abadi, tapi saya tahu bahwa Anda berada di pihak yang salah kali ini. Jika kamu melakukan ini, kamu hanya akan mengirim alam Iblis sejatimu ke kuburnya. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Jika kamu memasukkan senjatamu ke dalam gudang, aku tidak akan membunuhmu. Kamu ingin kami menyerah. Ketika Raja Iblis mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar tumpul seperti guntur di hari mendung. Kamu terlalu banyak berpikir. Kamu pikir kamu bisa membuat alam Iblis sejati kita menyerah. Huff, kru yang beraneka ragam. Jika Anda memiliki kemampuan, datanglah. Jelas sekali bahwa Raja Iblis tidak menaruh perhatian pada Su Yun sama sekali. Kenyataannya memang seperti itu. Meskipun Su Yun telah menang melawan Celestial Court secara berturut-turut, Su Yun tidak pernah bertarung melawan Celestial Court secara langsung dalam setiap pertarungan. Saat melawan Dunia Langit, dia berhasil lolos. Satu-satunya saat dia menang adalah ketika dia mengandalkan kekuatan Ling King Yu. Raja Iblis sepertinya menyadari hal ini, dan secara alami meremehkan Su Yun. Mendengar itu, ekspresi Su Yun menjadi dingin. Dia memegang pedang bulan ganda dan perlahan terbang menuju Raja Iblis. Pada saat yang sama dia bergerak, pasukan Imortal, Neter, dan Demon yang tak terhitung jumlahnya juga mulai bergerak. Semua orang mengumpulkan mantra-nya dan mengangkat pedang tinggi-tinggi, bersiap menyerang. Melihat itu, Raja Iblis juga melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia siap menyerang. Pasukan itu seperti banjir, bergegas menuju pasukan alam Iblis sejati. Begitu saja, serangan frontal dimulai, tapi tidak terlihat ceroboh. Saat Su Yun hendak mendekati pesona perkemahan roh Iblis, kulitnya tiba-tiba memerah, matanya diliputi cahaya merah, Ki Iblis melonjak ke langit. Dia tiba-tiba mengangkat pedangnya dan mengayunkannya ke depan. Sinar pedang Ki keluar dari bilah pedang. Pedang Ki sangat besar, setidaknya panjangnya 3.000 meter. Itu seperti gelombang yang mengejutkan dunia saat ia dengan kejam menghantam pesona tersebut. Dentang Ketika pedang Ki menghantam pesona tersebut, pesona tersebut langsung hancur seperti kaca dan jatuh ke tanah. Saat pesonanya hancur, mantra yang tak terhitung jumlahnya terbang menuju alam roh Iblis. Setelah itu, asap hitam masuk dan muncul di depan Raja Iblis dalam sepersekian detik. Sangat cepat. Namun, Raja Iblis tidak khawatir. Dia mengangkat kedua tangannya dan Trisula muncul di telapak tangannya. Tombak itu mengeluarkan suara dentang saat pedang dingin menekannya. Trisula tidak bergerak sama sekali. Hanya itu yang kamu punya. Raja Iblis menatap Suyun yang dikelilingi oleh Ki Iblis dan berkata dengan dingin. Saya belum menggunakan kekuatan saya. Suyun mengangkat tangannya yang lain dan dengan keras menamparkan gagang pedang bulan ganda. Bang! Ketika telapak tangan itu mendarat, kekuatan yang sangat besar melewati dukungan pedang bulan ganda dan langsung bekerja pada Trisula. Tubuh Raja Iblis langsung jatuh, seperti meteor, dia menabrak perkemahan di bawah. Lantai seluruh perkemahan langsung retak, dan roh Iblis di sekitarnya semuanya terbunuh. Dia merangkak dalam keadaan menyesal dan menatap Suyun yang berada di atas. Ekspresinya menjadi serius, dan mata hijau gelapnya menyipit. Transformasi setan sejati. Dia berteriak, dan spirit di menki di sekitar tubuhnya berkembang seperti bunga, menyebar ke segala arah. Spirit di menki menjadi lebih padat. Suyun menurunkan tubuhnya dan menusukkan pedangnya ke depan menuju Raja Iblis. Raja Iblis tidak mau kalah. Dia mengangkat Trisula dengan kedua tangan dan menyerang ke arah Suyun, tetapi pada saat dia memukul Trisula, spirit di menki di sekitarnya juga melepaskan sejumlah besar spirit di men-sados untuk menyerang Suyun. Kekuatan setiap spirit di men-sados tidak kalah dengan tubuh utamanya. Serangan Suyun diblokir. Sebanyak delapan bayangan roh Iblis berkoordinasi dengan tubuh utama untuk melancarkan serangan ganas terhadap Suyun. Kecepatan serangan setiap spirit di men-sados sangat menantang, hampir melampaui kecepatan cahaya. Namun, dibandingkan dengan Suyun, mereka masih kurang. Suyun tidak kalah dari siapapun. Mengaktifkan teknik pedang angin ilahi, dengan budidayanya saat ini dikombinasikan dengan teknik pedang yang sangat cepat, gambar pedang itu hampir tidak dapat ditangkap oleh Raja Iblis. Kalaupun dari segi kuantitas, tidak mampu mengurangi disparitas kecepatan. Gambar Iblis semuanya hancur, dan sulit bagi tubuh utama untuk menolaknya. Transformasi kedua Iblis sejati. Raja Iblis tidak berani gegabuh dan langsung berteriak. Roh padat di men-ki dimuntahkan dari tubuhnya sekali lagi. Spirit di men-ki ini berubah menjadi baju besi dan menempel di tubuhnya. Pedang bulan kembar menebas ke depan dan menghantam armor ki Iblis roh, namun tidak menghancurkannya. Sebaliknya, armor itu tampak kuat dan tenggelam setengah inci, lalu memantul kembali dengan keras. Pedang bulan kembar menerima hantaman besar dan terbang kembali dengan lengan Suyun. Raja Iblis memanfaatkan kesempatan itu dan menghantamkan Trisulanya ke dada Suyun. Trisula itu merobek udara, seperti naga yang mengaum, ia menghantam, menyebabkan orang-orang di sekitarnya terlempar karena kekuatan serangan ini. Dentang. Trisula tajam itu dengan keras menusuk dada Suyun. Namun, meski serangannya sangat ganas, masih belum mampu menembus dada Suyun. Spirit di men-ki yang padat di Trisula juga tersebar. Hah, ekspresi Raja Iblis sedikit berubah. Dia tidak pernah berpikir bahwa keganasan orang ini akan mencapai tingkat seperti itu. Itu benar-benar di luar dugaannya. Suyun mengambil kesempatan itu untuk mengulurkan tangannya dan meraih Trisula. Di saat yang sama, tubuhnya bergerak maju dan mendekati Raja Iblis. Jubah pertempuran Sein Domain di tubuhnya mengaktifkan dan melepaskan kekuatan dewa, dengan panik menyerap roh Iblis Ki Raja Iblis. Spirit di men-ki yang padat mengalir ke tubuh Suyun seperti pegas. Raja Iblis dengan cemas menggunakan kekuatannya untuk memaksa Suyun mundur, tapi dia menyadari bahwa kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan orang tak dikenal ini. Transformasi kabut. Raja Iblis berteriak, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi asap hijau tua dan lari ke kejauhan. Kemudian, dia kembali ke penampilan aslinya. Namun, dalam waktu singkat itu, Suyun sebenarnya telah menggunakan kekuatan dewa Jubah pertempuran wilayah suci untuk menyerap 30% Ki Iblis rohnya. Berengsek. Raja Iblis sangat marah. Memegang Trisula dengan kedua tangannya, dia meraung lagi dan lagi. Transformasi ketiga setan sejati. Transformasi setan sejati keempat. Transformasi kelima setan sejati. Setelah meneriakkan tiga transformasi, teknik Iblis dilepaskan. Dalam sekejap, langit menjadi gelap dan Demon Ki Raksasa muncul di langit. Pada saat itu, Ki Abadi, Ki Iblis, dan Ki Neter di sekitarnya langsung diselimuti oleh Ki Iblis roh yang padat. Suyun menatap Raja Iblis, hanya untuk melihat tubuhnya perlahan menguap. Pada akhirnya, dia benar-benar menghilang. Spirit Demon Ki telah menjadi melodi utama langit. 1373 Tubuh Raja Iblis tidak menghilang, tetapi menyatu ke langit yang penuh dengan Ki Iblis. Setelah itu, sosok Iblis Raksasa di langit berangsur-angsur berubah menjadi penampakan Raja Iblis. Ki Iblis itu seperti Dewa Surgawi yang membuka bendungan yang menghalangi aliran udara. Langit, Ki Iblis itu seperti banjir yang melanda dengan dahsyat. Para penggarap dunia bawa Iblis abadi yang menyerang roh Iblis semuanya mengalami kesulitan berjalan. Semua orang merasa seolah-olah mereka dihalangi oleh sesuatu, gerakan mereka sangat tidak nyaman, dan sepertinya ada menjadi sesuatu yang menekan punggung mereka, menjadikannya sangat sulit. Begitu saja, auranya dilepaskan. Suyun memandang Raja Iblis. Tidak hanya aura Raja Iblis yang kuat, kekuatannya telah meningkat setidaknya lima kali lipat dibandingkan sebelumnya. Seberapa mengerikankah budidaya Raja Iblis? Menggandakannya sudah mengejutkan, tetapi meningkatkannya sebanyak lima kali sungguh tak terbayangkan. Hari ini, aku secara pribadi akan menghancurkanmu. Dia mengeluarkan suara gemuruh saat dia mengendalikan lengan raksasa itu untuk membentang ke arah awan. Di dalam awan, trisula raksasa muncul. Trisula ini seluruhnya diselimuti oleh Ki Iblis, menyebabkannya tanpa kabur. Namun, di dalamnya terdapat kekuatan membunuh yang mengerikan yang dapat menghancurkan jiwa orang-orang yang melihatnya. Suyun mengerutkan kening, tapi tidak mundur, memegang pedang bulan ganda, dia bergegas menuju Raja Iblis. Ki Iblis itu seperti pedang yang bertiup ke arahnya, tapi dia sepertinya tidak terhalang, dan terus bergerak maju. Iblis istirahat. Raja Iblis berteriak. Bang, 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 bang. Tiba-tiba, lima ledakan hebat keluar dari sekeliling Suyun, seolah-olah udara telah meledak, namun saat Suyun ingin bergerak, dia menyadari bahwa dia tidak dapat bergerak sama sekali. Ternyata lima ledakan yang keluar dari tubuhnya bukan untuk melukai dirinya, melainkan untuk mengendalikannya. Setelah ruang di sekitarnya meledak, lima pusaran hijau tua muncul, dan lingkaran kekuatan hisap meluap dari pusaran tersebut. Suyun ingin melarikan diri dari pengepungan pusaran, tetapi dia menyadari bahwa sulit baginya untuk melarikan diri dari kekuatan hisap, apalagi bergegas keluar. Hahaha. Saat itu, gelombang tawa tajam keluar dari pusaran, setelah itu, cakar hijau tua keluar dari pusaran, meraih anggota tubuh Suyun. Melihat itu, Raja Iblis meraih Trisula dengan kedua tangannya yang besar dan dengan kuat mendorongnya ke arah Suyun. Ekspresi Suyun berubah dingin, dia segera mengaktifkan Sein Domain Battle Robe, ingin menyerap energi Iblis di sekitarnya, namun tak disangka, kekuatan suci Sein Domain Battle Robe tidak mampu melenyapkan lima pusaran. Usaran ini, sebenarnya dibentuk dengan kekuatan suci. Ini sudah berakhir. Suara Raja Iblis bergema dan deretan tanda Iblis menyala di Trisula. Pada saat itu juga, Trisula meledak dengan kekuatan yang menghancurkan bumi yang tampaknya mampu merekonstruksi alam semesta. Setelah terkena serangan ini, bahkan dengan kekuatan tubuh fisik Suyun, akan sulit baginya untuk bertahan. Ekspresinya berubah drastis, dan dia segera melepaskan pedang bulan kembar di tangannya. Kekuatan Dewa menyelimuti pedang bulan kembar, dan dia dengan paksa berlari keluar dari kekuatan isap pusaran air, dan terbang menuju Trisula. Seni pedang tanpa batas. Raja Iblis sepertinya merasakan jejak kedalaman teknik pedang kekaisaran. Bukan itu saja. Suyun tiba-tiba berkata. Sial. Pedang bulan kembar bertabrakan dengan Trisula. Meskipun pedang bulan kembar dikendalikan oleh kekuatan ilahi dan sangat kuat, setelah keluar dari pusaran, mereka telah menggunakan banyak kekuatan tabrakannya. Ketika mereka kembali memukul Trisula, mereka tidak bisa berbuat banyak. Belum lagi menghentikannya, mereka bahkan tidak bisa mengubah lintasan serangannya. Namun, Suyun tetap tenang dan tenang, seolah niatnya bukan untuk menghalangi serangan Raja Iblis. Raja Iblis merasa ada yang tidak beres, tapi Suyun sudah dikendalikan, dan serangannya sudah dilepaskan, jadi bagaimana dia bisa punya niat untuk berhenti? Pada saat kritis ini, niat pedang yang kuat tiba-tiba menyelimuti dirinya, diikuti oleh kilatan cahaya pedang dan ledakan niat membunuh. Raja Iblis terkejut. Sebelum dia bisa bereaksi, tubuh besarnya terkena gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuhnya terbalik ke samping. Bang! Bang! Raja Iblis jatuh ke tanah dan mengangkat mata iblisnya untuk melihat ke atas. Dia melihat di atasnya, ada gambar pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit. Gambar pedang ini tidak ada habisnya, dan jumlahnya banyak. Mereka menutupi langit, dan di tengah-tengah patung pedang, berdiri seorang pria tampan. Leluhur pedang tanpa batas. Raja Iblis mengeluarkan raungan sedih. Raungan sedih ini sepertinya sedang melampiaskan sesuatu, menceritakan sesuatu. Night Demon, sudah berapa lama sejak terakhir kali kita bertemu? Kata leluhur pedang dengan acuh tak acuh. 50 ribu tahun, 50 ribu tahun penuh. Ekspresi Raja Iblis menjadi sangat gelisah, Ki Iblis di tubuhnya juga menjadi kacau, seolah-olah dia telah menerima semacam rangsangan. Su Yun berjuang keluar dari pusaran air, dan setelah melihat pemandangan ini, dia menduga bahwa leluhur pedang dan Raja Iblis memiliki semacam dendam di masa lalu. Namun, Su Yun tidak peduli dengan dendam antara leluhur pedang dan Raja Iblis. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membunuh Raja Iblis. Su Yun melompat ke langit dan menebas Raja Iblis. Pedang bulan ganda mengeluarkan gambar pedang pemisah surga yang menyerang kepala Raja Iblis. Iblis Istirahat Raja Iblis ingin menggunakan trik yang sama untuk menjebak Su Yun, tapi bagaimana Su Yun bisa tertipu lagi. Dia segera meningkatkan kecepatannya dan menghindari ledakan tersebut. Dalam sekejap, dia muncul di depan Raja Iblis dan menebas dengan pedangnya. Bang! Sebelum Raja Iblis bisa berdiri, dia sekali lagi tersungkur ke tanah. Dia menyuntikkan kekuatan dewa dalam jumlah besar ke dalam pedang bulan ganda, lalu mengayunkan tangannya. Pedang bulan ganda tampaknya memiliki pikirannya sendiri, dan mulai menebas Raja Iblis dengan gila-gilaan. Raja Iblis dengan cemas mengaktifkan teknik Iblisnya lagi, hanya untuk melihat Ki Iblis di kepalanya terbelah dengan sendirinya, dan Manik Hijau Tua melayang keluar. Manik itu terus berkedip, mengeluarkan cahaya aneh. Su Yun, hati-hati, jangan melawannya secara langsung, cepat menghindar. Ketika leluhur pedang melihat Manik itu, dia langsung berteriak. Jagoan! Pedang bulan kembar terbang dengan cepat, berniat menyerang Manik itu. Namun, Manik itu tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya, menyinari pedang bulan kembar. Pada saat itu, pedang bulan kembar yang secepat cahaya tiba-tiba melambat, seolah-olah tertancap di udara. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa pedang bulan kembar masih terbang ke depan sedikit demi sedikit. Namun, kecepatan mereka telah dikurangi hingga batasnya. Lambatnya ini tidak ada bedanya dengan diperbaiki. Apakah itu harta ajaib yang bisa menghancurkan kecepatan seseorang sepenuhnya? Mata Suyun membeku. Leluhur pedang mengaktifkan seni pedang tanpa batas, dan sejumlah besar gambar pedang jatuh seperti hujan, menghantam Raja Iblis. Namun, Manik itu terus mengeluarkan cahaya, dan dengan sapuan biasa, semua gambar pedang membeku di udara. Raja Iblis sepertinya tidak puas, dan segera menggelengkan kepalanya. Cahaya yang dikeluarkan oleh Manik-Manik itu seperti sinar matahari yang meluap dari terik matahari, langsung menerangi seluruh dunia. Semua orang di medan perang diperlambat hingga ekstrim. Bahkan pedang, mantra, dan bahkan ledakan diperlambat hingga ekstrim. Suyun buru-buru mengelak, dan nyaris tidak mengelak. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa sekelilingnya benar-benar sunyi. Seluruh medan perang yang berapi-api sepertinya telah membeku, dan bahkan suara pun tidak terdengar. Menakutkan. Mantra macam apa ini? Suyun mengerutkan kening, dan melihat ke kiri dan ke kanan. Dia menyadari bahwa bahkan Qin Qianlon, Xingbai dan yang lainnya pun tidak luput. Hanya leluhur pedang dan iblis suci api yang selamat. Meskipun Permaisuri Neter bisa mengendalikan binatang buas, kekuatannya sendiri tidak kuat, dan dia juga melambat. Melihat itu, ekspresi Suyun menjadi dingin, dan dia bergegas menuju Raja Iblis lagi. Tentu saja, Raja Iblis tidak menahan diri, dan lampu hijau aneh melesat ke arahnya lagi. Tapi saat ini, Suyun sedang waspada. Pada saat sinar cahaya hendak mencapainya, dia melepaskan tangan pemetik bintangnya dan meraih trisula Raja Iblis. Dalam sekejap, dia muncul di samping Raja Iblis, menyebabkan sinar lampu hijau melesat. Kecepatannya sangat cepat, harta apa itu? Bahkan leluhur pedang tidak punya waktu untuk bereaksi terhadap gerakan Suyun. Raja Iblis merasakan gerakan Suyun, dan dengan cemas memutar lehernya, memutar maniknya, berniat menggunakan cahaya untuk bersinar lagi. Tetapi pada saat ini, hembusan angin yang mengerikan bertiup, dan langsung meledakkan tubuh besarnya, dan manik itu tidak dapat mengatur posisinya. Penggemar penguasa mistik bulu mengalir. Leluhur pedang buru-buru mundur untuk menghindari serangan hembusan angin. Bahkan Presiden tidak bisa mengabaikan hembusan angin ini, apalagi Raja Iblis. Suyun mengambil kesempatan itu untuk bergegas maju, dan dengan pedang bulan ganda di tangannya, dia mengarahkan manik itu dan menusuknya. Dalam waktu singkat, puluhan ribu gambar pedang menghantam manik itu dengan keras. Raja Iblis mengeluarkan raungan sedih, ki iblis di tubuhnya tersebar, manik-maniknya hancur, mengeluarkan suara dentang, dan dengan sangat cepat, dengan suara, dong, manik itu meledak. Maniknya dihancurkan, idola Dharma dipatahkan, dan mereka yang diterangi oleh cahaya semuanya pulih. Suyun memanfaatkan kemenangan itu dan menyerang Raja Iblis lagi. Raja Iblis tidak punya tempat untuk mundur, dan hanya bisa mengacungkan Trisula untuk bertarung dengan Suyun. Situasi sepertinya berada di bawah kendali Suyun. Tombak raksasa itu tampak berat, tapi diayunkan seperti angin oleh Raja Iblis. Demoniki tersebar, kekosongan bergetar, dan gambar pedang tumpang tindih. Kedua belah pihak bertempur sampai langit menjadi gelap, dan leluhur pedang, yang mengawasi dari samping, tidak tahan untuk ikut serta dalam pertempuran. Dalam pertarungan ini, terlepas dari apakah Suyun menang atau kalah, konsep dan pemahamannya pasti akan meningkat. Menghadapi serangan Suyun yang seperti badai, serta kinya yang padat dan mencengangkan, Raja Iblis sebenarnya tidak mampu bertahan. Dia menghela nafas lega, dan tiba-tiba tubuhnya bergerak-gerak. Setelah itu, semua demoniki di tubuhnya melesat keluar, dan seperti naga banjir, ia melesat ke arah Suyun, dan dengan cepat mengikatnya dengan rat. Trisula sekali lagi memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Tapi bagi Suyun, demoniki setara dengan makanan. Setiap kali ia mendekat, ia akan terserap seluruhnya olehnya. Suyun melepaskan diri dari demoniki yang seperti naga banjir, dengan lompatan, dia menginjak tombak dan bergegas menuju Demon Lord. Saat dia terbang, tubuhnya mengeluarkan lingkaran cahaya abu-abu pekat, seolah ada sesuatu yang mencoba melepaskan diri dari tubuhnya. Ini. Nenek moyang pedang tercengang. Suyun maju selangkah dan membuang pedang bulan kembar di tangannya. Mulutnya dengan cepat mengucapkan serangkaian mantra yang aneh dan canggung, dan dalam sekejap, kabut besar meledak, menutupi langit. Raja Iblis terkejut, dan mundur beberapa langkah. Dalam sepersekian detik, dia merasakan Ki Suyun tiba-tiba menghilang, dan menggantikannya ada laki yang lebih kejam dan kuat, yang muncul di kabut. Dia membuka lebar mata Iblis hijau tua dan melihat ke arah kabut. Samar-samar dia bisa melihat mulut seperti lubang hitam turun dari langit dan menelan tubuhnya. Tao Tai. Raja Iblis meraung. Dia ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Itu terlalu dekat. Tao Tai turun dari langit seperti pagoda, mulut besarnya langsung menutupi tubuh Raja Iblis, menelannya sepenuhnya. 1374. Setelah melahap Raja Iblis, tubuh Tao Ti bertambah besar. Selanjutnya, aura Iblis yang pekat mulai merembes keluar dari kulitnya. Namun tak lama kemudian, gelembung-gelembung besar mulai terbentuk di tubuh Tao Ti. Kadang-kadang, mereka muncul dan menghilang, seolah-olah ada semacam gas yang menyerang bagian dalam Tao Ti dengan panik. Tao Tai jatuh ke tanah, mengeluarkan raungan yang tidak diketahui apakah itu kesakitan atau kemarahan, dan aura di sekitar tubuhnya semakin meluap. Melihat itu, leluhur pedang dengan cemas bergegas mendekat dan mendarat di tubuh Tao Tai. Dia membentuk telapak tangan dengan satu tangan dan memukul tubuh Tao Tai, dan sejumlah besar pedang ki mengalir ke tubuh Tao Tai dari telapak tangannya. Hal ini berlanjut beberapa saat sebelum fenomena aneh di tubuh Tao Tai berangsur-angsur meredah. Saat Raja Iblis dimakan, orang-orang di alam Iblis sejati gemetar ketakutan. Semangat mereka anjol dan tidak lagi memiliki semangat juang. Terlebih lagi, dengan hadirnya sosok perkasa seperti Iblis Suci Api, orang-orang dari alam Iblis sejati tidak akan mampu melawan sama sekali. Dengan bantuan leluhur pedang, Su Yun telah sepenuhnya mencerna Raja Iblis dan menyita banyak budidayanya. Wilayahnya sudah mulai bergerak menuju alam Dewa Roh Puncak. Dia mendapatkan kembali bentuk manusianya setelah beberapa saat. Namun, wajahnya pucat, dan matanya yang merah darah dipenuhi dengan api Iblis yang tebal, yang membuatnya tampak sangat ajaib. Raja Iblis dikalahkan, dan orang-orang dari alam Iblis mulai mundur. Namun, mereka sudah terkepung, jadi bagaimana mereka bisa mundur meski mereka menginginkannya? Di bawah pengepungan leluhur pedang, Ratu Neter, Iblis suci berapi-api, pemimpin klan elang ilahi, dan banyak ahli lainnya, orang-orang dari alam Iblis sejati terus sekarat. Pertempuran itu telah berubah menjadi pembantaian sepihak. Jika ini terus berlanjut, orang-orang dari alam Iblis sejati pasti akan hancur. Berhenti, berhenti, kami menyerah. Tepat pada saat ini, seruan nyaring bergema di langit. Su Yun memandangi orang-orang dari alam Roh Iblis, hanya ada satu juta dari mereka, tanah dipenuhi dengan mayat dari alam Roh Iblis, perkemahan hampir hancur, orang-orang dari alam Roh Iblis tidak punya cara untuk bertahan, dan tanpa seorang ahli untuk memimpin mereka, mereka telah benar-benar pingsan. Su Yun tidak terkejut mendengar mereka telah menyerah. Namun, yang tidak diharapkan Su Yun adalah suara berikut. Semuanya, kenapa kamu takut padanya? Kemungkinan terburuknya, kita hanya akan mati dalam pertempuran. Tapi jika kita menyerah, Iblis abadi ini tidak akan membiarkan kita pergi. Lagipula, mereka datang kali ini demi memusnahkan kita. Mendengar suara itu, Su Yun menoleh, dan dalam pandangannya, beberapa wajah yang dikenalnya muncul. Hmm, bukankah ini Kaisar Iblis dan Putri Mu Yi? Su Yun memandang orang-orang dari alam Iblis yang berkumpul, dan senyuman aneh muncul di wajahnya, sudah lama sekali sejak kita berpisah di benua langit bela diri. Su Yun, jika kamu ingin membunuh kami, cepatlah. Jika kamu ingin mempermalukanku, simpanlah kekuatanmu. Mu Yi mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, aku tidak akan dipermalukan olehmu bahkan jika aku mati. Itu tidak benar. Su Yun menggelengkan kepalanya, sebenarnya, aku tidak memiliki permusuhan dengan alam Iblismu, hanya saja kamu telah ikut campur dalam pertempuran antara aku dan pengadilan abadi tanpa alasan, dan membantu pengadilan abadi, menjadi pion pengadilan abadi, jadi aku tidak punya pilihan selain bergerak ke alam Iblismu. Aku tidak tahu manfaat apa yang dijanjikan pengadilan abadi kepadamu, tapi menurutku tidak peduli manfaat apapun yang diberikan pengadilan abadi kepadamu, kamu tidak akan bisa melakukannya. Nikmatilah, karena jika kamu ikut campur dalam urusan alam abadi, kamu hanya akan bisa mengubur alam Iblis sejatimu, aku tidak mengatakan bahwa aku, Su Yun, akan menghancurkan alam Iblis sejatimu, aku hanya mengatakan bahwa pengadilan abadi saat ini tidak dapat melindungimu. Ini memang benar, pengadilan abadi tidak akan dengan mudah menggunakan kartu truf dari alam Iblis sejati, dan ketika digunakan, itu hanya ketika pengadilan abadi berada dalam situasi kritis, jika tidak, yang abadi mana yang bersedia memilikinya. Hubungan dengan Dimendau. Selain itu, dia telah mengirimkan beberapa kelompok orang untuk meminta bantuan, tetapi masih belum ada tanda-tanda pengadilan abadi. Dan itu berada di tangan pengadilan abadi. Raja Iblis percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan pengadilan abadi, jadi dia bernegosiasi dengannya, berharap untuk menukar batu reinkarnasi. Kaisar Iblis melanjutkan. Batu reinkarnasi. Su Yun mengerutkan kening, tapi dia belum pernah mendengarnya. Dikatakan dapat menembus semua hambatan dan secara paksa menyeret orang ke alam yang lebih kuat. Sebenarnya ada harta karun seperti itu. Dia terkejut sesaat. Namun, leluhur pedang menggelengkan kepalanya, hal seperti itu tidak mungkin ada. Segala sesuatu di dunia ini memiliki daunnya sendiri, dan jika seseorang tidak mengikuti daun, itu hanya akan menyebabkan kekacauan di dunia dan menghancurkan nasibnya. Jika saya tidak salah, harta yang disebut batu reinkarnasi ini tidak ada sama sekali. Pengadilan abadi hanya menipu Raja Iblis Anda dan menggunakan dia untuk dengan patuh bekerja di pengadilan abadi. Kami tidak mengetahui kebenaran masalah ini, tapi Raja Iblis adalah makhluk tertinggi dari alam Iblis sejati. Baik itu orang-orang dari alam Iblis sejati atau alam Iblis kita, kita harus mematuhi perintahnya. Kaisar Iblis menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kalau begitu, apakah kamu masih bersedia mengikuti perintah Raja Iblis dan terus mengabdi di pengadilan abadi? Su Yun bertanya. Meskipun Raja Iblis sudah mati, jika kita tidak terus mengabdi pada pengadilan abadi, pengadilan abadi pasti akan membenci kita. Akan mudah bagi mereka untuk menghancurkan alam Iblis kita. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya. Meskipun dia belum lama berada di dunia abadi, dia masih memiliki pemahaman tentang pengadilan abadi. Mendengar itu, Su Yun diam-diam mendengus, dan berkata, Jika pengadilan abadi bisa menghancurkanmu, maka aku tidak bisa. Dengan dengusan ini, kekuatannya dilepaskan, menyebabkan penggarap roh Iblis gemetar. Kaisar Iblis mundur beberapa langkah, dan wajah putri Mu Yi pucat pasti, menatap Su Yun dengan ketakutan. Inilah perbedaan dalam budidaya. Kaisar Iblis terengah-engah sekuat tenaga. Dia tahu bahwa orang di depannya pasti tidak lebih lemah dari Raja Iblis. Terutama setelah dia melahap Raja Iblis, kekuatannya mungkin meningkat sedikit. Tuan Su Yun, orang saat ini sudah menutupi langit dengan satu tangan. Jika dia ingin menghancurkan spirit di mendau saya, tentu saja akan mudah. Jika Lord Su Yun bersedia, spirit di mendau kami bersedia mengikuti Lord Su Yun dan hancurkan pengadilan abadi. Kaisar Iblis dengan cepat berkata, Meskipun budidayanya tidak sekuat orang-orang di alam Iblis sejati, kecerdasannya tidak lebih lemah dari orang lain. Dia secara alami memahami arti dibalik kata-kata Su Yun. Mulai hari ini dan seterusnya, alam roh Iblis akan langsung mematuhiku. Keputusan apapun harus disetujui olehku, dan kamu tidak boleh melanggar perintahku. Apakah kamu mengerti? Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Sekarang, kumpulkan pasukannya. Dalam enam jam, pergilah ke perkemahan pengadilan abadi saat ini. Kata Su Yun, lalu melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk mengambil sebagian dari harta sihir serangan roh Iblis, hanya menyisakan sebagian dari harta sihir untuk mempertahankan diri. Meskipun hal ini membuat orang-orang Spirit Dimen tidak puas, sebagai pihak yang kalah, mereka tanpa syarat telah mengajukan permintaan kepada Su Yun. Dalam sekejap, pasukan yang diam itu bergerak lagi. Namun, kali ini, mengumumkan kekalahan dari Spirit Dimen Dao. Dengan terbunuhnya Raja Iblis, Roh Iblis Dao secara alami tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Setelah Su Yun melahap Raja Iblis, dia tidak sabar untuk menemukan tempat yang tenang untuk bermeditasi dan memulihkan diri. Dia merasa tubuhnya bengkak dan sangat tidak nyaman. Su Yun, apakah kamu benar-benar mempercayai orang-orang roh Iblis seperti itu? Orang-orang dari Spirit Dimen Dao berubah-ubah. Jika mereka bisa segera menyerah dan mengkhianati pengadilan abadi, mereka mungkin akan menusuk kita dari belakang di masa depan. Saat itu, sebuah suara melayang ke telinga Su Yun, diikuti oleh gelombang panas yang sangat panas bertiup ke arahnya. Su Yun tidak perlu berbalik untuk mengetahui siapa orang itu. Saya telah mempertimbangkan apa yang senior katakan, tetapi jika kita tidak menggunakan orang-orang roh Iblis sekarang, apa yang harus kita lakukan? Membunuh mereka semua, itu akan menyebabkan orang-orang roh Iblis melawan sampai mati. Dengan cara ini, ini pasti akan menunda serangan mendadak kita ke pengadilan abadi. Semakin cepat kita menyerang pengadilan abadi, semakin baik. Manfaatkan fakta bahwa pengadilan abadi belum memulihkan dan memadamkannya sepenuhnya. Kalau tidak, kalau kita mau ambil tindakan lagi, sama sulitnya dengan naik ke surga. Su Yun berkata dengan acu tak acu, dan jika kita melepaskan orang-orang roh Iblis ini kembali ke alam roh Iblis, aku khawatir mereka masih memiliki kontak dengan pengadilan abadi. Jika kita bertarung dengan pengadilan abadi dan mereka kembali, apa yang harus dilakukan? Kita melakukannya. Oleh karena itu, cara terbaik adalah membiarkan mereka mengikuti kita untuk menyerang pengadilan abadi. Saya telah meminta Wei Ming untuk memata-mata kesetiaan para komandan alam roh Iblis. Di depan teknik hebat yang luar biasa, semua pemikiran mereka akan terlihat jelas, jadi tidak perlu khawatir. Saat kata-kata ini jatuh, keraguan Flame Saint Demon hilang. Daripada mengkhawatirkan Spirit Demon, kenapa kamu tidak mengkhawatirkan dirimu sendiri? Su Yun, kamu telah melahap Spirit Demon Lord dan mengumpulkan sejumlah besar kekuatan di tubuhmu. Meskipun kekuatan ini akan meningkatkan kekuatanmu cukup banyak, kamu harus bertarung dengan pengadilan abadi nanti. Jika kamu tidak dapat mencerna kekuatan ini, selama pertarungan, pengadilan abadi akan meledakan kekuatanmu ini, dan kamu mungkin akan mati. Bahkan jiwamu pun tidak akan tersisa. Suara lain terdengar dari samping. Itu adalah nenek moyang pedang. Flame Saint Demon melirik ke arah leluhur pedang dan berkata, Hei, kamu adalah leluhur pedang tanpa batas, kan? Saya sering mendengar anak ini berbicara tentang Anda. Anda tampaknya cukup kuat. Flame Saint Demon, iblis terbesar dunia, untuk bisa melihat kejayaanmu, perjalanan ini benar-benar tidak sia-sia. Nenek moyang pedang tertawa. Meskipun leluhur pedang telah bersama Suyun selama lebih dari satu atau dua hari, Flame Saint Demon selalu hidup dalam pengasingan. Ia suka bercocok tanam sendirian di daerah bersuhu tinggi, dan jarang berinteraksi dengan orang lain. Satu-satunya saat dia bertemu leluhur pedang adalah setelah ekspedisi, dan leluhur pedang jarang berbicara dengannya. Namun, Flame Saint Demon tampaknya bersikap agak dingin terhadap makhluk selain iblis. Dia menoleh dan berkata kepada Suyun, Nak, apa yang dikatakan orang itu masuk akal. Kamu harus menyingkirkan spirit demon ki di tubuhmu. Jika kamu tidak menyingkirkannya, kamu tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertarungan dengan pengadilan abadi, atau kamu akan mati. Lalu apa yang harus aku lakukan? Suyun bertanya dengan bingung. Dua pilihan, cerna atau keluarkan? Kata iblis suci api. 1375 Intisari, Suyun mengerutkan kening, tentu saja aku tidak bisa mencernanya dalam waktu sesingkat itu. Sedangkan untuk meludahkannya, aku bisa mempertimbangkannya, tapi jika aku meludahkannya, aku khawatir akan ada banyak setan. Aura, apakah itu tidak akan mempengaruhiku? Jiwa iblis raja iblis sudah hancur, dan ia tidak dapat menahannya di dalam tubuhmu. Ia hanya dapat dengan patuh dicerna olehmu, tetapi jika kau meludahkannya, selama tidak diserap oleh orang lain, pasti akan terjadi. Bisa pulih dalam waktu singkat. Jadi, jika tidak ingin mendapat masalah di kemudian hari, sebaiknya segera bunuh setelah dimuntahkan, meski sedikit sia-sia. Kata leluhur pedang. Mendengar itu, Suyun mengangguk. Jiwa iblis raja iblis dapat memberikan banyak manfaat bagi Suyun. Benda seperti itu bisa dikatakan satu-satunya di seluruh dunia abadi, dan nilainya melampaui harta apapun. Lagi pula, hanya ada satu raja iblis. Kenapa dimuntahkan? Ini adalah manfaat yang besar. Ini jauh lebih baik daripada pil-pil itu. Bukankah masih ada waktu, Suyun? Kenapa kamu tidak dengan paksa menyerap jiwa iblis raja iblis dan meningkatkan kekuatanmu? Bukankah itu lebih baik? Pada saat ini, Flame Saint Demon berkata. Suyun memandangnya dengan aneh, Senior, apakah kamu punya cara untuk membantuku menyerap jiwa ini? Tentu saja ada caranya, tapi Anda memerlukan beberapa ahli untuk bekerja sama dengan Anda, dan sulit untuk mengatakan apakah itu akan berhasil, tapi bagaimanapun juga, menurut saya lebih baik mencobanya. Jika berhasil, bukan-bukankah itu lebih baik daripada menyianyaiakannya seperti ini? Kata iblis suci api. Nenek Moyang Pedang mengerutkan kening, dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya dan bertanya, apa yang kamu bicarakan? Apakah ini teknik meminjam kekuatan? Teknik meminjam kekuatan? Suyun bertanya dengan bingung, Tuan leluhur, teknik apa yang kamu bicarakan? Itu adalah teknik yang menambahkan sepenuhnya kultivasi seseorang ketubuh orang lain untuk waktu yang singkat. Nenek Moyang Pedang berkata dengan acu-ta'acu, iblis suci api ini bermaksud mengumpulkan budidaya beberapa ahli tertinggi dan memasukkan semuanya ke dalam tubuhmu, memungkinkanmu untuk secara paksa menyerap kekuatan jiwa iblis-raja iblis dengan kekuatanmu yang dalam. Seseorang harus tahu bahwa budidaya seseorang juga menentukan kecepatan mereka memperoleh kekuatan. Alasan kenapa kamu sulit mencerna jiwa iblis-raja iblis adalah karena kekuatanmu tidak cukup untuk mengendalikan kekuatan ini. Namun, jika kamu menggunakan teknik ini, kekuatanmu akan berkurang. Akan terlepas dari kekuatan ini, dan akan mudah bagimu untuk menyerap kekuatan ini. Tetapi, Tapi apa? Suyun bertanya. Sang ahli pedang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Hanya saja cara ini juga berisiko, karena jika Anda menyuntikkan terlalu banyak energi, itu akan memengaruhi Anda, dan tubuh Anda tidak akan mampu menahan energi sebesar itu. Sekali Anda menyuntikkan terlalu banyak energi, Anda akan terluka parah, dan jika Anda serius, Anda akan mati, dan kultivasi Anda akan lumpuh total. Hei hei, apakah kita idiot terhadap waktu? Jika situasinya tidak beres, dia pasti tidak akan terus menggunakan teknik tersebut. Selama kita mengendalikannya dengan baik, cara ini pasti akan berhasil, desak iblis api suci. Nenek moyang pedang mengerutkan kening, dia terdiam sejenak, lalu bertanya pada Suyun, Suyun, masalah ini tetap tergantung padamu, meski ada resikonya, tapi tidak besar, hanya saja, jika jumlah yang kita gunakan adalah terlalu sedikit, aku khawatir kamu tidak akan bisa sepenuhnya menyerap kekuatan jiwa iblis. Jangan khawatir, Grandmaster, dalam situasi seperti ini, saya tidak akan pernah mengeluh karena memiliki terlalu banyak kekuatan. Di jalur mengejar kekuatan, tidak akan pernah ada kekurangan rintangan dan bahaya. Sejak senior Saint Demon mengatakan bahwa dia bisa kendalikan itu, tidak perlu khawatir. Apakah ada sesuatu yang dikhawatirkan oleh Grandmaster? Bukan itu. Baiklah, jika itu masalahnya, maka sudah diputuskan. Dalam waktu sesingkat itu, tidak cukup bagimu untuk menyerap jiwa iblis Raja Iblis hanya dengan aku dan Iblis Suci. Undang pemimpin klan Elang Ilahi selesai, kata Master Pedang setelah berpikir sejenak. Baiklah. Suyun menganggukkan kepalanya, dan segera memerintahkan seseorang untuk memberitahu Patriar Keras Elang Ilahi. Mengetahui hal itu, Patriar Keras Elang Ilahi terkejut, tapi karena Suyun sudah mengambil keputusan, dia bersedia membantu. Master Pedang mengeluarkan selembar kertas kuning dari suatu tempat dan terbang ke awan kosong. Dia membentangkan kertas kuning itu dan meletakkannya di tanah. Suyun melihat kertas itu, hanya untuk melihat bahwa kertas itu berisi sejumlah besar pedang tajam. Meski kelihatannya tidak bagus, setiap pedang memiliki rasa tajam yang khas. Ini, susunan pedang. Suyun memandangi kertas kuning lilin itu beberapa saat, dan akhirnya mencium sesuatu yang berbeda, dan bertanya dengan heran. Iya. Nenek moyang pedang berkata dengan acu tak acu, saya dengan santai menggambar ini untuk perlindungan, mari kita mulai formasi pedang. Baiklah. Semuanya, masuk ke formasi, kata leluhur pedang. Patriar keras Elang Ilahi dan Iblis Suci menganggup dan berjalan masuk. Ketika mereka berempat memasuki formasi, formasi pedang segera aktif, dan kertas itu segera pecah menjadi ribuan keping, menyebar ke segala arah, dan ketika setiap pedang menyebar, semuanya berubah menjadi pedang yang terang, melayang di sekitar keempatnya. Di antara mereka, pedang itu seperti bintang, mengubah sekeliling menjadi langit berbintang yang cerah. Melihat itu, Yang Zi, Mu Yi dan yang lainnya yang berada di kejauhan semuanya melihatnya dengan kaget, merasa itu sangat menakjubkan. Su Yun duduk bersila di tanah, Iblis Suci Api, Patriar keras Elang Ilahi, dan leluhur pedang duduk di sekelilingnya dalam formasi segitiga, ketiganya mengulurkan telapak tangan dan menekannya ke tubuh Su Yun. Tampaknya mereka bertiga tahu cara meminjam kekuatan, dan mereka sangat menyadari pro dan kontra, tapi ini sangat penting, jika mereka tidak memiliki kekuatan Su Yun, akan sangat merepotkan untuk melawan pengadilan abadi. Setelah menekan telapak tangan mereka di atasnya, mereka bertiga secara bersamaan melantunkan serangkaian mantra. Mantra itu berdesir di langit dan bumi, berlama-lama, dan akhirnya masuk ke telinga Su Yun, seperti nyanyian seorang Buddha. Su Yun menutup matanya, dan sesuai instruksi leluhur pedang, dia menghentikan ki abadi di mata abadi, membuka meridian abadi, dan melepaskan semua ki di tubuhnya, menyambut kekuatan semua orang. Dengan sangat cepat, kekuatan mereka bertiga mulai melonjak ke dalam tubuhnya. Namun, ini bukanlah kekuatan biasa. Masuknya ketiga kekuatan ini semuanya merupakan sumber energi, dan di dada ketiganya, ada cahaya terang yang melayang, satu merah, satu biru, dan satu putih. Mereka seperti manik-manik bundar, dan saat ketiganya terus mengaktifkan kekuatan mereka, mereka mulai mengikuti telapak tangan mereka dan bergegas ke tubuh Su Yun. Saat ketiga bola cahaya itu menyentuh tubuh Su Yun, wajah Su Yun tiba-tiba berubah, dan dia mengeluarkan raungan sedih. Nyeri. Rasa sakit yang tak ada habisnya. Ini adalah rasa sakit yang datang dari jiwa, rasa sakit yang luar biasa yang tidak dapat ditekan oleh siapapun. Dia merasa seolah-olah jiwanya telah dilemparkan ke neraka tingkat delapan belas, menderita penyiksaan. Kesadarannya juga mulai bergetar hebat, seolah-olah dia akan pingsan kapan saja. Su Yun, ini normal, kekuatan kami tidak digunakan pada tubuh Anda, tetapi pada jiwa Anda. Itu sebabnya kamu merasakan sakit ini, seolah jiwamu terkoyak. Tapi kamu harus bertahan. Mulai sekarang, kekuatanmu akan meningkat pesat. Dalam seratus nafas, delapan puluh persen kekuatan kami akan digunakan pada tubuh Anda. Kamu harus segera mencerna jiwa iblis raja iblis. Lebih cepat. Suara cemas leluhur pedang terdengar. Mendengar itu, Su Yun tidak berani ceroboh, dia mengatupkan giginya, menahan keinginan untuk pingsan, dan mulai mengedarkan ki di tubuhnya, bergegas menuju jiwa iblis raja iblis yang memenuhi organ internalnya. Saat dia mengaktifkan kinya, itu menyebabkan jantungnya berdebar. Perasaan apa ini? Kekuatan. Kekuatan melimpah macam apa ini? Kekuatan macam apa ini? Perasaan ini sungguh tergila-gila. Namun, Su Yun tahu bahwa ini hanya sekejap saja. Keberadaan kekuatan ini hanya untuk membantunya mencerna jiwa iblis dengan lebih baik. Dia dengan cepat terus mendorong kinya menuju jiwa iblis. Jiwa iblis terkoyak oleh Ki dan secara bertahap terpecah. Adapun Su Yun sendiri, kulitnya mulai mengeluarkan ki hijau tua dalam jumlah besar, Ki melonjak ke langit, mewarnai langit menjadi hijau. Melihat itu, para roh iblis yang terpaksa menyerah semuanya melihat ke atas. Iblis hebat, apakah iblis besar telah lahir? Ada apa dengan Ki itu? Roh iblis semuanya bingung, tidak mengetahui alasannya. Adegan ini berlangsung selama dua jam penuh. Saat ini, wajah Su Yun pucat pasi, dia berkeringat banyak, wajahnya berubah bentuk, tapi dia masih bertahan dengan getir. Jumlah di menki yang bocor perlahan berkurang, namun kulitnya juga mulai menunjukkan retakan merah cerah. Mata Dewa Elang Ilahi berkedip dengan cahaya aneh, melalui celah, dia bisa dengan jelas melihat semua perubahan di tubuh Su Yun. Dia tidak tahan lagi, tubuhnya tidak tahan lagi, kita harus segera berhenti dan menarik kekuatan kita. Dewa Elang Ilahi berteriak dengan suara rendah. Baiklah. Dua lainnya menganggup dan hendak berhenti. Tapi saat ini, Su Yun juga berteriak, tunggu. Dia berbicara dengan susah payah, dan suaranya menjadi serak, seolah tenggorokannya akan patah sebentar lagi. Tunggu sebentar lagi. Su Yun bernapas dengan panik, Ki yang keluar dari tubuhnya semakin berkurang, tetapi retakan di tubuhnya semakin besar. Bertekun, berapa lama dia bisa bertahan? Tekad Su Yun sudah cukup, namun kekuatan tekadnya tidak berarti tubuhnya kuat. Su Yun, jika ini terus berlanjut, tubuh kedaginganmu akan hancur. Nenek moyang pedang berteriak dengan suara rendah. Pada saat itu, dia tidak bisa lagi menjaga ketenangannya, dan suaranya dipenuhi kecemasan. Aku masih bisa bertahan lebih lama lagi. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, jika tidak, satu kesalahan saja akan menyebabkan kesedihan abadi. Flame Saint Demon sepertinya tidak mendukung Su Yun untuk melanjutkan, dan segera mulai menarik kekuatannya. Mereka bertiga telah mencapai konsensus, dan itu tidak lagi bergantung pada Su Yun. Tiga gelombang energi yang tersisa di tubuh Su Yun mulai menghilang, dan rasa sakit Su Yun menjadi semakin hebat. Namun, ketika mereka bertiga mencabut kekuasaannya, mereka terkejut saat mengetahui bahwa menarik kekuasaan mereka jauh lebih sulit daripada biasanya. Setelah diperiksa dengan cermat, mereka menyadari bahwa Su Yun sebenarnya menggunakan kinya sendiri untuk memaksa Demon Ki yang belum tercerna di tubuhnya ke arah mereka bertiga, berniat mengandalkan kekuatan mereka berempat untuk menghancurkan jiwa iblis sepenuhnya. Jiwa iblis bocor keluar, tapi semuanya diserap oleh Su Yun. Dibandingkan sebelumnya, kecepatannya jauh lebih cepat. Fenomena ini membuat mereka bertiga tercengang. Ini sepenuhnya oportunistik. Terlalu ceroboh. Raja Elang Ilahi menggelengkan kepalanya. Tapi itu sangat efektif, bukan? Leluhur pedang tidak bisa menahan tawa.